Shalom, kita berjumpa kembali pada keadaan yang baik ini. Hari ini adalah hari Jumat 23 Oktober 2020. Saya ingin melakukan pembahasan tentang Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Jadi pembahasan ini ditujukan untuk memperjelas apa yang sudah dinyatakan di Alkitab. Saya perlu menegaskan ini bahwa penjelasan ini untuk membuat yang dinyatakan itu semakin benderang. Kenapa? Karena kita sering mendapatkan informasi dari orang yang mengaku sedang menjelaskan ayat, tetapi sesungguhnya orang itu mengkoreksi ayat. Bukan memperjelas apa yang sudah dinyatakan di Alkitab, tetapi justru mengkoreksi apa yang dinyatakan di Alkitab itu dengan dalih dia sedang menjelaskan. Nah, saya akan memberikan contoh. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang Yohannes 17 ayat 3, di mana di sana dengan jelas sudah dikatakan Bapak satu-satunya Allah dan Yesus adalah putusannya. Tetapi ada yang melakukan pembahasan dengan cara yang saya tidak tahu, menjungkir balikan, memutar-mutar, saya tidak tahu. Tetapi, ujung-ujungnya, kesimpulannya, menjadi Bapak bukan satu-satunya Allah, tetapi salah satu Allah yang benar, karena Yesus juga Allah. Jadi, pernyataan Alkitab mengatakan Bapak satu-satunya Allah dan Yesus utusan Allah, setelah penjelasan yang dilakukan orang-orang itu, menjadi Bapak hanya salah satu Allah dan Yesus juga Allah. Nah, penjelasan yang seperti ini tidak akan saya lakukan, karena itu bukan penjelasan namanya, tetapi pemelintiran atau mengkoreksi ayat Alkitab. Ya, pembahasan kali ini betul-betul saya akan membuat supaya ayat yang sudah benderang dinyatakan di Alkitab itu semakin benderang, semakin membuat kita paham. Baik, Roma 10 ayat 9, ada dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan oleh Allah. Saya mulai yang pertama. Yesus adalah Tuhan. Saya bacakan ya, penggalan ayatnya. Roma 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa arti kata Tuhan di sini? Kita harus tahu, jangan sampai keliru ya. Kalau LAI menggunakan kata Tuhan, sesungguhnya kata Tuhan itu maknanya sama dengan kurios, sama dengan Lord, dan sama dengan Tuhan. Jadi, kalau LAI menuliskan kata Tuhan, itu bukan sama dengan God, tetapi sama dengan Lord, yaitu Tuhan. Penjelasan pertama, supaya Anda tidak keliru, bahwa Tuhan di sini artinya adalah Tuhan. Jadi, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Lord, kurios, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah, yaitu God, Theos, telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi, paham ya, bahwa Tuhan di sini adalah Tuhan. Ya, apa arti kata Tuhan? Tuhan itu artinya adalah penguasa, atau pemilik, atau pemimpin. Ya, kita sudah paham sekarang? Kita lanjutkan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Manusiakah? Atau siapa? Kalau siapa yang menjadikan Yesus menjadi Allah yang maha kuasa, saya bisa dengan mudah menjawab. Yang menjadikan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa adalah para penganut Trinitarian. Tetapi, kalau siapa yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan, Alkitab menyatakan, Allah lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Ayatnya ada di dalam kisah Rasul, pasal 2, ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, Allah yang membuat Yesus menjadi penguasa, menjadi pemimpin, menjadi pemilik. Nah, apa sih yang sudah dilakukan Allah sehingga Yesus menjadi Tuhan? Mari kita lihat beberapa pernyataan di Alkitab. Kalau tadi kita bahas kisah para Rasul, pasal 2, ayat 36. Saya ingin kita membaca dua ayat sebelumnya. Ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Bahwa Tuhan, yaitu Yahweh, telah berfirman kepada Tuanku, yaitu Yesus. Ini, perhatikan. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan, kakimu. Baru kemudian, seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Nah, jadi salah satu alasan kenapa Yesus menjadi Tuhan. Karena Allah telah membuat musuh-musuh Yesus menjadi tumpuan kakinya. Jadi Allah sudah mengalahkan semua musuh-musuhnya Yesus, lalu menundukkan di bawah kaki Yesus. Musuh-musuhnya itu diletakkan di bawah kakinya Yesus. Maka saat itulah Yesus menjadi penguasa. Menjadi Tuhan atas musuh-musuhnya itu. Ini salah satu alasan. Sudah paham? Mari kita lihat Efesos 1, ayat 22. Hal yang sama dinyatakan. Efesos 1, ayat 22. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari karena enak ayatnya dibaca kalimatnya. Efesos 1, ayat 22. Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus. Dan memberi Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Jadi inilah yang dilakukan oleh Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Musuh-musuhnya dikalahkan, kemudian ditundukkan di bawah kaki Yesus. Maka Yesus menjadi penguasa. Nah, kita juga bisa membaca ayat lain. Apalagi yang sudah dilakukan oleh Allah. Sehingga membuat Yesus menjadi Tuhan. Mari kita buka Matius 11, ayat 27. Matius pasal yang ke-11, ayat 27 berkata. Saya bacakan ayatnya. Segala sesuatu sudah diserahkan Bapak kepadaku. Jadi Yesus sendiri mengaku, karena segala sesuatu telah diserahkan oleh Bapak kepadanya. Maka Yesus menjadi penguasa, bukan? Maka Yesus menjadi Tuhan, bukan? Inilah alasan yang lain lagi. Mengapa Yesus menjadi Tuhan? Karena Allah telah memberikan kuasa. Kepada Yesus. Ayat yang tidak asing, yaitu Matius 28, ayat 18. Matius pasal 28, ayat 18. Seluruh kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan kepadaku. Maka Yesus menjadi Tuhan. Saudaraku, satu ayat lagi. Kisah Rasul pasal 5, ayat 31. Kisah para Rasul pasal 5, ayat 31. Dan Allah sudah memberikan kepadanya kedudukan dan kekuasaan yang tinggi sebagai pemimpin dan penyelamat. Jadi ayat ini secara benderang menegaskan bahwa Allah memberikan kedudukan dan kekuasaan yang luar biasa. Sehingga Yesus menjadi Tuhan. Menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Jadi dalam hal ini kita mengerti bahwa Yesus menjadi Tuhan itu karena jasanya Allah. Artinya sebelum dijadikan Tuhan oleh Allah, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya ciptaan biasa. Tetapi setelah Allah memberikan kuasa kepadanya, maka Yesus menjadi Tuhan. Saat ini saya tidak berbicara tentang kapan saat pemberian kuasa itu. Ada yang berkata, oh, apa namanya, Unitarian menganggap Yesus mendapatkan kuasa itu setelah kebangkitannya. Itu tidak benar. Itu seperti orang yang melakukan stromen, kesesatan pikir. Jadi mengarang-arang sendiri, kemudian memukul hasil karangannya sendiri. Membuat orang-orangan sawah, lalu memukuli orang-orangan sawah itu sambil berkata, Eh, Unitarian sudah saya pukuli. Jadi tidak. Unitarian tidak berpikir begitu. Kuasa itu diberikan Allah kepada Yesus, bukan pada waktu Yesus bangkit dari kematian. Tetapi memang kisah 2 ayat 36 itu disampaikan setelah Yesus bangkit dari kematian. Tetapi bukan berarti peristiwa pemenyerahan kekuasaan itu terjadi pada waktu Yesus bangkit dari kematian. Bukan. Jauh sebelumnya Yesus sudah mendapatkan hal itu. Jadi, Yesus adalah Tuhan dalam arti pemilik karena Allah telah memberikan kuasa kepada Yesus. Karena Allah telah menundukkan musuh-musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Sekarang saya perlu tambahkan. Ketika kita menganggap Yesus sebagai Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya mengutip 1 Korintus 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapak dan satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, ketika Yesus disebut sebagai Tuhan, 1 Korintus 8 ayat 6 menjelaskan. Karena oleh dia, kita buka saja ayatnya 1 Korintus 8 ayat 6. Melalui dia, segala sesuatu diciptakan. Dan karena dia, kita hidup. Jadi, pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti kita meyakini bahwa Allah menciptakan melalui Yesus. Anda bisa baca di Ibrani 1 ayat 2. Jadi, dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti kita pun mengakui bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan. Melalui dia, melalui Yesus, Allah menciptakan. Lalu, poin yang berikutnya, dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan, 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, karena dialah, maka kita hidup. Jadi, kita harus mengaku juga bahwa karena Tuhan Yesus, kita hidup. Apa maksudnya? setidaknya, dua kali, Yesus membuat kita hidup. Yang pertama adalah hidup yang kita alami sekarang ini. Mari kita lihat, Ephesus 2 ayat 11. Ephesus 2 ayat 11 mengatakan demikian. Ephesus 2 ayat 10, maaf. Kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita, supaya kita melakukan hal-hal yang baik, yang sudah dipersiapkan untuk kita. Jadi, kita ini, hidup oleh Yesus ini dua kali. Yang pertama, dalam hidup yang kita hidupi sekarang, Ephesus 2 ayat 10 tadi mengatakan, kita ini ciptaan Allah, kemudian, Yesus lah, sorry, Yesus yang membentuk kita. Kita ciptaan Allah, tapi Yesus yang membentuk kita, itu hidup yang kita hidupi sekarang ini. dan yang berikutnya adalah, hidup kekal yang akan kita terima nanti. Jadi, dua kali kita hidup oleh Yesus. Hidup yang sekarang ini, dan hidup kekal nanti. Dari mana ayatnya? Mari kita buka, 1 Yohanes 5 ayat 11. 1 Yohanes 5 ayat 11. Inilah kesaksian itu, Allah memberikan kepada kita hidup sejati dan kekal. Dan anaknya adalah sumber hidup itu. Jadi, atas prakarsa Allah, kita mendapatkan hidup kekal, yaitu kalau kita menurut, apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi, hidup kekal itu sudah dipercayakan Allah, kepada Yesus. Satu lagi, Yohanes 6 ayat 27. Yohanes 6 ayat 27. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia LAI ya. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan meterainya. Jadi, hidup kekal itu sudah dipercayakan oleh Allah kepada Yesus, anak Allah itu. Dan, anak Allah inilah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk melakukan tugas itu. Jadi, dengan demikian, dua kali, kita mendapatkan hidup kekal. Sorry, dua kali kita hidup oleh Yesus. Yaitu, hidup yang kita hidupi sekarang ini, di mana Allah menciptakan kita, kemudian Yesus yang membentuk, dan hidup kekal di surga nanti. Nah, dari pembahasan ini, saya akan ringkaskan kembali, ini paruh pertama tentang pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah penguasa, itu harus kita yakini, karena Allah yang sudah membuat Yesus menjadi Tuhan. Dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan, otomatis kita mengakui Yesus berperan dalam penciptaan kita, dan otomatis kita percaya bahwa Yesus yang memberikan hidup kekal kepada kita. Walaupun apa yang dilakukan Yesus itu semuanya adalah atas jasanya Allah. Baik. Sekarang kita akan masukin paruh kedua. Roma 10 ayat yang ke-9, paruh yang ke-2. Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Saya akan membahas bahwa Allah telah membangkitkan Yesus. Apa artinya? Yang pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa pernyataan ini mengatakan Allah membangkitkan Yesus. Artinya, Yesus pernah mati dan dibangkitkan. Yang kedua, ada makna tertentu kenapa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ini saya akan bahas duluan. Ini adalah pernyataan, tanda, bahwa Yesus itu hidupnya berkenan kepada Allah. Bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus, semua yang dikatakan Yesus itu adalah benar. Yesus tidak pernah menghujat Allah. Yesus tidak pernah berdusta. Yesus hidup berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Yesus dibangkitkan oleh Allah. Dalam satu peristiwa, Yesus berkata, Angkatan yang jahat ini hanya akan diberikan satu tanda, yaitu tanda Yunus. Apa tanda Yunus itu? Yaitu peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, dengan peristiwa kebangkitan Yesus ini, diharapkan orang-orang yang tidak percaya itu melihat tanda. Bahwa ternyata Yesus ini benar. Ajarannya benar, kata-katanya benar, hidupnya benar. Yesus tidak berdusta, Yesus tidak berdosa, Yesus tidak menghujat Allah. Itulah arti bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah. Itulah arti bahwa tanda Yunus itu akan menjadi tanda bagi umat yang tidak percaya. Diharapkan mereka percaya dengan melihat tanda itu. Nah, tapi ada yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini yang akan saya bahas adalah, Ada banyak orang, Trinitarian khususnya, meyakini bahwa Yesus itu tidak hanya dibangkitkan oleh Allah saja. Tetapi Allah roh ikut membangkitkan. Tetapi Yesus juga bangkit sendiri. Ini lucu, jadi untuk membangkitkan saja mesti bekerja sama dengan semua unsur kealahan. Baru bisa membangkitkan Yesus. Kita akan bahas. Yang pasti tentang Allah yang membangkitkan Yesus itu ayatnya banyak. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Dan tidak perlu dibahas lagi. Karena sudah jelas. Sekarang mari kita lihat ayat yang digunakan untuk menunjukkan bahwa Roh Kudus dibangkitkan oleh Allah. Sorry, Allah, Yesus. Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Maaf. Jadi mari kita lihat ayat di mana para Trinitarian mengklaim roh Kudus membangkitkan Yesus. Ayatnya ada di Yohanes 2 ayat 19. Yohanes pasal yang kedua ayat 19. Jawab Yesus. Sorry, sorry, sorry. Roma 8 ayat 11 ya. Roma 8 ayat 11. Mari kita lihat. Kita bahas. Ayat yang digunakan oleh Trinitarian. Untuk mengklaim bahwa roh Kudus yang membangkitkan Yesus. Ayatnya ada di Roma pasal yang ke-8 ayat 11. Mari kita baca. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antar orang mati diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antar orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi melalui ayat ini para Trinitarian mengklaim roh dia itu adalah roh Kudus. Jadi mereka berkata roh Kudus membangkitkan Yesus. Nah padahal kalau kita lihat ayatnya sangat jelas. Roh dia itu artinya adalah rohnya dia. Dia di situ adalah Allah. Berarti rohnya Allah. Dan kalau dikatakan rohnya Allah. Itu berarti kuasanya Allah. Jadi ayat ini justru menegaskan Allah lah yang membangkitkan Yesus. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus. Dan kuasa Allah yang membangkitkan Yesus itu juga nanti akan membangkitkan kita. Ya saya analogikan begini. Ini sesuatu yang lucu. Kalau saya beli mobil dengan uang tunai. Kemudian ada orang membuat kalimat. Pak Benny membeli mobil dengan uang tunai. Atau dengan uang tunai dibelinya mobil. Lalu orang berkata. Wih siapa yang membeli mobil? Yang membeli mobil itu bukan cuma Pak Benny. Tapi Pak Benny dan uangnya Pak Benny. Ini kan lucu. Jadi saya rasa jelas ayat ini mengatakan. Yang membangkitkan itu adalah Allah. Ya kuasa Allah itu adalah Allah itu. Kuasa Allah itu bukan pribadi yang lain. Jadi tegas di sini. Yang mengatakan roh kudus membangkitkan Yesus itu keliru. Itu pandangan yang salah. Ya. Jadi roh dia berarti adalah rohnya dia. Yaitu rohnya Allah. Dan itu adalah kuasanya Allah. Bukan pribadi yang lain selain Allah. Jadi dengan demikian terbukti bahwa Tafsiran yang mengatakan roh kudus membangkitkan Yesus itu keliru. Kita akan lihat sekarang bagaimana pandangan yang mengatakan bahwa Yesus bangkit sendiri. Kita lihat di Yohanes 2 ayat 19. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka. Romba baik Allah ini. Dan dalam tiga hari. Aku akan mendirikannya kembali. Aku akan mendirikannya kembali. Itu berarti oh Yesus berkuasa dengan kuasa yang dimilikinya sendiri. Untuk membangkitkan dirinya sendiri. Begitu kira-kira. Lalu ditambah lagi dengan ayat di Yohanes 10 ayat 17. Mari kita lihat. Yohanes 10 ayat 17. Alasan yang dipakai itu ini. Ayat 18 ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi, alasan yang digunakan. Yesus ini berkuasa memberikan, menyerahkan. Lalu dia punya kuasa mengambil lagi. Kalau mengambil lagi berarti itu kekuatannya sendiri. Berarti Yesus bangkit sendiri. Nah, kita akan bahas. Apakah betul demikian? Mari kita lihat dulu. Apa yang terjadi pada Yesus. Mari kita buka Ibrani 5 ayat 7. Apa yang terjadi pada Yesus sesungguhnya? Ibrani pasal yang kelima ayat 7 saya akan bacakan ya. Dalam hidupnya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan. Jadi, menghadapi maut, itu Yesus berdoa mengeluh, memohon pertolongan Bapak untuk membangkitkan dia ketika suatu saat dia menghadapi maut. Jadi, apakah ini menunjukkan bahwa Yesus mampu bangkit sendiri? Jika Yesus mampu bangkit sendiri, tidak perlu dia memohon dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapak. Dia mampu, mampu bangkit sendiri. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa kemampuan itu tidak dimiliki oleh Yesus. Sehingga Yesus harus bermohon kepada Allah. Kita lihat ayat yang lain. Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang dikuasai maut. Dia tidak bisa lepas dengan kekuatannya sendiri. Maka Allah membangkitkan Yesus. Maka Allah melepaskan Yesus dari kuasa maut. Satu ayat lagi. Roma 6 ayat 9. Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari orang mati. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini berarti, maut tidak berkuasa lagi itu berarti, pernah maut itu berkuasa atas Yesus. Dan karena Yesus dikuasai maut, maka Yesus tidak berdaya terhadap dirinya sendiri. Perlu pertolongan dari Allah yang kemudian melepaskan Yesus dari maut. Jadi jelas sekali dalam ayat-ayat itu tadi, Yesus tidak punya kemampuan sendiri untuk bangkit dari mati. Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ya, segedar tambahan. Allah itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Di 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi Allah itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dan Yesus, tiga ayat tadi sudah membahas, sudah menunjukkan, Yesus itu takluk kepada maut. Maka Yesus juga tentunya bukan Allah. Nah, Yesus tidak mampu melepaskan dirinya sendiri dari kuasa maut, maka dia memohon dengan ratap tangis, dan karena kesalahannya dia didengarkan. Maka Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Itu yang dinyatakan di Alkitab. Sekarang mari kita lihat pernyataan Yesus. Romba'lah baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan membangunkannya kembali. Apakah itu hanya berarti bahwa Yesus sendiri yang akan bangkit? Artinya Yesus bangkit dengan kekuatan sendiri? Apakah hanya itu artinya kalimat itu? Sebab kalau Yesus bangkit dengan kekuatannya sendiri, itu artinya tiga ayat yang sudah kita bahas tadi, hancur lebur. Tetapi, kita akan lihat, apakah pernyataan Yesus ini tidak bisa memiliki arti yang sinkron dengan ketiga ayat yang kita bahas tadi? Sudaraku, saya, seandainya saya ini adalah anaknya Presiden Jokowi, dan saya ini berbuat benar, tidak menyalah hukum. Lalu ada orang yang merecoki saya, kemudian akan menyebloskan saya ke dalam penjara. Saya akan berkata begini, masukkan saya ke penjara. Dan dalam waktu tiga hari lagi, saya akan kejar koruptor itu lagi. Jadi kalau ada koruptor yang berusaha menyebloskan saya, ke dalam penjara, karena saya merugikan dia, maka saya bisa berkata, jebloskan saya ke penjara. Nanti tiga hari saya akan kejar koruptor itu lagi. Saya akan keluar dari penjara. Itu bukan berarti saya keluar dari penjara itu dengan kekuatan saya sendiri. Lalu kenapa? Itu terjadi karena saya yakin bahwa hidup saya benar, dan Allah sudah memberitahu saya bahwa kalau hidup saya benar, saya akan dibangkitkan. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dalam ilustrasi tadi, saya yakin hidup saya benar, saya melakukan hal yang benar, maka kalaupun saya di penjara karena tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab, ayah saya, bapak saya, Jokowi, yang punya kuasa, akan membebaskan saya. Jadi pernyataan itu tidak harus berarti dengan kekuatan saya sendiri, saya akan keluar dari penjara. Tidak. Tapi di belakang saya ada kuasa yang besar yang menjamin saya selama saya hidup sesuai kehendaknya. Demikian pula dengan Yesus. Di belakang Yesus ada Bapak yang mengutus Yesus, yang lebih besar dari siapapun. Maka kalaupun Yesus harus dibunuh, maka tiga hari kemudian Allah akan membangkitkan Yesus. Jadi dengan pemahaman seperti ini, tidak ada yang perlu ditabrak ayat-ayatnya. Tetapi justru selaras. Lagi pula, tiga ayat yang sudah kita bahas tadi yang menunjukkan Yesus takluk kepada maut, itu dinyatakan dengan vulgar. Kemudian Allah membangkitkan Yesus itu juga dinyatakan dengan benderang, dengan kalimat literal, sementara paham yang berkata, yang berpandangan Yesus bangkit sendiri, itu hanya berpegang di ayat yang merupakan perumpamaan. Secara kekuatan, sudah barang tentu, yang literal itu lebih jelas, lebih kuat, lebih benar daripada yang perumpamaan. karena perumpamaan itu perlu penafsiran yang bisa saja salah. Jadi, romba baik Allah dan dalam tiga hari aku akan membangkitkan, membangunnya kembali, bukan berarti Yesus akan bangkit dengan kekuatannya sendiri. Tetapi Yesus sangat yakin dia berjalan sesuai kehanda Allah. maka kalaupun dia harus mati, Allah akan membangkitkan dia dari kematian. Lalu bagaimana dengan pernyataan di Yohanes 10 ayat 18 tadi? Sekali lagi kita buka ya. Yohanes 10 ayat yang ke-18. Tidak seorang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut gendaku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi, mengambil itu adalah satu perbuatan yang aktif, yang demikian, dengan demikian menjadi klaim bahwa Yesus bangkit sendiri. Nah, perlu Anda ketahui bahwa kata yang diterjemahkan itu adalah lambanum. Nah, di ayat 17, kalau tadi yang kita baca ayat 18, ayat 17 itu juga pakai kata lambanum. Berarti kan terjemahan bahasa Indonesia. Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, untuk menerimanya kembali. Jadi, kalau di ayat 18 tadi, lambano diartikan dengan mengambilnya kembali, lambano yang di ayat 17 diterjemahkan dengan menerimanya kembali. Mana yang benar? kalau kita teliti, memang lambano itu bisa diterjemahkan menjadi menerima maupun mengambil. Tetapi pada kasus ini, mana yang benar? Bagaimana mungkin orang yang mati bisa melakukan tindakan aktif, kecuali kalau Anda menganggap kematian Yesus hanya setengah mati? Dan pernyataan-pernyataan yang sudah kita bahas tadi menunjukkan Yesus benar-benar takluk kepada maut. Maka dalam hal ini, Yohanes 10 ayat 17 versi bahasa Indonesia ini menyatakan terjemahan yang benar. Menerima berarti ada pihak lain yang secara aktif memberikan. Nah siapa yang memberikan itu? Itulah Allah. Kalau Anda masih ragu-ragu tentang kata lambano, apakah bisa diterjemahkan dengan menerima? Anda bisa ikuti. di dalam sabar ya, Yohanes 7 ayat 23. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 23. Jikalau seseorang menerima sunat pada hari sabat, menerima sunat, menerima di situ terjemahan dari lambanmu. Nah, menerima sunat itu bukan perbuatan yang secara aktif dilakukan sendiri. sunatnya. Tetapi ada orang yang melakukan secara aktif melakukan sunat, nah pihak yang disebut ini hanya secara pasif menerima saja. Kata lambano dalam arti menerima bisa juga dilihat di Matius 7 ayat 8. Matius 10 ayat 8. Dan masih banyak lagi. jadi dengan demikian, yang ayat yang mengatakan bahwa Yesus memberikan kemudian Yesus bisa aktif mengambil sendiri dengan demikian Yesus bangkit dengan kekuatan sendiri, itu adalah kesimpulan yang berlawanan dengan konteks keseluruhan Alkitab. Maka terjemahan yang seharusnya seperti di ayat 17 bahwa Yesus menyerahkan dan kemudian Yesus berhak untuk menerima kembali. Dan menerima itu berarti ada yang secara aktif memberikan hal itu kepada Yesus. Dan itu adalah Allah. Jadi selaras semua pernyataan Alkitab ini bahwa Allah membangkitkan Yesus. Yesus bukan bangkit sendiri, bukan juga roh kudus yang membangkitkan Yesus, tetapi Allah yang membangkitkan Yesus. Surahku, dengan dua pembahasan ini, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan kurios, Lord, dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita akan diselamatkan. Jadi, jangan cari masalah dengan menerjemahkan yang lain-lain. Jangan cari masalah dengan membuat penafsiran yang lain-lain. Ayat itu cukup tegas mengatakan Yesus adalah Tuhan sebagai Tuhan. Jangan diubah menjadi Yesus adalah Allah. Allah telah membangkitkan Yesus. Jangan diganti menjadi Yesus bangkit sendiri. Jika itu Anda lakukan, Anda berisiko dengan keselamatan Anda. Jika itu Anda lakukan, Anda bukan berperang dengan saya, Anda bukan berdebat dengan saya, tetapi Anda sedang berdebat dengan pernyataan Alkitab. Karena Anda mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan Alkitab. Demikian penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembahasan yang berikutnya. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.